Anda kembali di NTV Morning. Pemirsa, salah satu mesin pengisi BBM di kota Cilegon, Banten terbakar Senin sore kemarin. Ya, kebakaran terjadi lantaran pengendara mobil lalai melaju saat proses pengisian BBM masih berlangsung. Inilah video CCTV yang merekam detik-detik sebuah minibus yang melaju saat selang pengisian bahan bakar masih menempel di lubang tangki mobil. Alhasil, mesin pompa yang tertarik pun jatuh hingga terjadi kebakaran. Peristiwa ini terjadi di jalan Ahmad Yani, kota Cilegon, Banten pada Senin sore kemarin. Proses pemadaman api berjalan dramatis. Besarnya kebaran api membuat panik sejumlah karyawan dan masyarakat yang saat itu sedang mengisi bahan bakar dan melintas di jalan Ahmad Yani. Setelah mencoba beberapa kali, api pun bisa dipadamkan oleh petugas dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau apar. Polisi yang datang langsung mengamankan lokasi dan memasang garis polisi dan akan memeriksa penanggung jawab SPBU. Sekaligus akan memanggil pengendara mobil yang menyebabkan kebakaran. Jadi intinya pada saat kejadian tadi, pemilik kendaraan sedang melakukan pengisian, akan tetapi belum selesai, pemilik kendaraan langsung berjalan begitu saja. Yang mana mengakibatkan alat pengisian tertarik kemudian menimbulkan percikan api. Akibat peristiwa ini, operasional SPBU sementara waktu dihentikan. Dari Tangerang, Banten, Hashim Adnan, Jurnalis NTV, melaporkan.